Doa seorang guru Karya pendeta Andar Ismail Dibacakan oleh Joni Itam Kristus Tuhan Kau mengenal saya Saya seorang guru Saya sendiri tidak tahu Kenapa saya jadi guru Tetapi saya cukup senang Tentu saja Tuhan Pahitnya banyak Murid yang kurang ajar Orang tua yang cerewet Pengurus yang sok majikan Kaji yang pas-pasan Namun itu jadi terlupakan Jika dibandingkan dengan manisnya Murid yang lucu dan suka tersenyum Murid yang sopan Rajin dan cerdas Murid yang tulisannya rapi Orang tua yang bijak Pemurus yang bersahabat Apalagi melihat murid bertumbuh Dulu takut dan ragu-ragu Kemudian perlu Rasa percaya diri Dulu malas Sekarang kerja keras Dulu bodoh Sekarang pandai Dulu cuma mikir diri sendiri Sekarang suka menolong Sungguh senang Tuhan Melihat mereka bertumbuh Tuhan Saya sering reteskan air mata Melihat mantan murid Menjadi orang berguna Terharu rakannya Kalau mantan murid Menyapa Wajahnya hampir terlupa Tapi ketika ia Menguput nama dan tahun kelas Saya jadi ingat lagi Murid-murid itu Memang ada satu dua Mantan murid Yang buang muka Tapi itu cuma satu dua Kebanyakan Menyapa dan bertanya Bercerita Dan berbagi rasa Mengucapkan rasa terima kasih Menimbulkan nostalgia Dulu ia masih anak kemarin Sekarang sudah jadi Orang berkedudukan tinggi Dulu ia anak kecil Sekarang besar dan dewasa Itu kepuasan seorang guru Itu kebanggaan seorang guru Melihat murid yang bertumbuh Itulah Tuhan yang bikin saya Tidak merasa menyesal Menjadi guru Dulu ia pemalu Duduk di bangku paling belakang Sekarang ia menjadi pengurus Dulu ia menyayakan Dulu ia sama sekali Tidak pernah ke gereja Sekarang dia menjadi penatua Dia dulu murid saya Saya bangga Tetapi Tuhan Ajarlah saya Supaya saya Jangan terlalu bangga Sebab saya Sebab saya hanya menabur Mencangkul dan menyuburkan lahan Menyiram dan merawat Namun Tuhanlah yang menumbuhkan Tuhan Ajarlah supaya saya Pun tidak hanya terpukau Pada masa lampau Melainkan juga Memperhatikan masa kini Besok Besok pagi Saya akan mengajar Tolonglah saya Membuat persiapan yang baik Tolonglah saya Saya bangun pagi sekali Supaya saya Tiba di sekolah Sebelum mereka Besok Saya mengajar lagi Meruniakanlah saya Badan yang kuat Dan pikiran yang segan Hati yang sabar Sikap yang bijaksana Dan jiwa yang ikhlas Supaya saya belajar Menghargai Siap individu murid Belajar Belajar mendengarkan mereka Memanfaatkan Masukan Menerangkan dengan jelas Mengajar dengan mudu Tuhan Tuhan Engkau tahu Berapa kali Saya hampir terhenti Terboda Untuk berganti profesi Kalau memang Engkau mau Saya meneruskan semua ini Karuniakanlah saya hati yang tabah dan setia Supaya saya terus menjadi guru Sampai tuntaslah masa bakti ini Bakti kepadamu ya Tuhan Kalau nanti segala karyaku purna Hanya satu yang saya minta Kiranya engkau berkenan atas pekerjaanku Kiranya engkau menerima baik apa yang kukerjakan Biarlah ada orang lain yang meneruskan Biarlah muridku terus bertumbuh Inilah hidupku bagimu ya Tuhan Hidup seorang guru Hanya ini yang dapat saya berikan kepadamu Supaya akan meninggalkan pekerjaan ini dengan syukur Tidak apa-apa Kalau tak ada mantan murid Yang mengantar saya ke peristiratan terakhir Yang penting bukan siapa yang mengantar Melainkan siapa yang menjemput Kristus Tuhan Engkau akan menjemput saya bukan Engkau menjemput saya dengan senyuman Dengan pelukan yang terasa hangat Lalu engkau berkata Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Bap ketika aku belum bisa menulis dan membaca Kamu mengajar aku Ba-ba-bi-bi-bo-bo Ketika aku keliru Kamu menekur aku Ketika aku berpercati Kamu memuji aku Kamu mengiru aku Hai kamu penabur yang baik dan setia Mari Masuklah dan Keringelah Kerajaan yang telah Dikiatas bagimu Amin